guys kita mengantar Mbak Fatma yang sempat kita ini rumah ini acara reportasi jadi gini pemecatan pekerja pemecatan pekerja jadi Mbak Fatma ini dia dulu kerja di Malapun pulang selama kerja di Malaysia dia ditinggal sama suaminya jadi Mbak Fatma pulang bawa anak santu sedangkan kehidupannya sehari-hari memang keluarga duafa nggak mampu sedangkan ibunya Mbak Fatma ini masih merawat neneknya yang lumpuh lah Mbak Fatma sendiri kurang sehat jadi ibu-ibunya Mbak Fatma ini merawat anaknya yang balita juga merawat neneknya Mbak Fatma makanya Mbak Mbak Fatma ini makanya Mbak Fatma nggak keurus ya lah kalau kita semuanya para tetangga nggak mau peduli terhadap Mbak Fatma yang enggak enggak mungkin enggak mungkin rambutnya botak nggak mungkin sembuh ya ya mudah-mudahan dengan beberapa kali ini khususnya tenaga medis ya memang harus lebih lebih ikhlas lebih ikhlas pokoknya jadi harus sering didatangi kasihan makulanya terus tempat hanya semua orang yang buat orang yang beri tahu orang-orang yang ada yang ada dengan mereka naked maka ngomong-orang yang ada yang ada yang ada yang ikhlas telah tersendam ini kita sampai rumahnya ketemu lagi toh itu telahnya Terima kasih. 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 mudah-mudahan eh segera sembuh nanti saya tak nyari informasi ya kayak apa-apa saya laporkan kerelawan tuban nanti mudah-mudahan tapi Pak ini kalau sakit kalau jangan ditaruh jangan ditaruh di dina sosial ya coba dinaja iya nanti saya laporkan bapaknya itu letak ajak gotong-golong kalau memang bapaknya enggak mau ibu-ibu saja karena kan ibu-ibunya nanti Hai wajib katipin ibu-ibu itu masih laporkan doang tamu tanah sayang bantuan TV neto tasku kamar-kamar oke orang-orang tempat lagi ternam mulai orang-orang kok besok nanti nanti ini mungkin paspornya kenapa rahasia apa gitu mungkin enggak bisa pulang hai hai